Pada hari ini kita akan menyaksikan sidang akhir dari Saudara Farhan Rafiki NRP 15 2015-001 Dengan judul ini serangkaian tugas akhirnya dari iDressing Room Yaitu di modul penerapan segmentasi citra untuk menentukan bentuk tubuh dan rekomendasi pakaian untuk penetra Dipersilahkan kepada Saudara Farhan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya Maksimal 15 menit, kemudian demo setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab Terima kasih Bu Irma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Bu Irma sebagai pemimbing satu semester dan Badan Pak Aset dan Pak Iwan sebagai penguji Terima kasih juga telah bersekembatan hadir di sidang akhir saya kali ini Nah sekarang kita langsung ke slide addressing room penerapan segmentasi citra Untuk menentukan bentuk tubuh dan rekomendasi pakaiannya untuk tunanitra dan para rafiki pemimbingnya Nah latar belakangnya itu tunanitra atau visually impaired person adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera pengelihatannya Jadi disini juga karena ini latar belakangnya satu Yang kedua adalah kebutuhan fashion juga merupakan kebutuhan semua orang gitu tak Tidak terkecuali kaum tunanitra karena kaum tunanitra sendiri kan sebenarnya dilihat oleh semua orang Maka dari itu dibuat untuk tunanitra dapat mengetahui penampilan yang pas berdasarkan bentuk tubuhnya Nah salah satu metode yang dapat melakukan segmentasinya itu CNN dengan headset texture-nya mobile net Nah disini kita cerita satu modul dimana eye dressing room ini adalah Nantinya kita akan mencari kesimpulan tentang pakaian yang cocok untuk berdasarkan bentuk tubuh dengan keluarannya nanti suara Nah nanti ini tuh merupakan penelitian lanjutan dari penelitian deteksi objek dan jarak Untuk menentukan eye dressing roomnya itu Lalu nanti ada dari Nessa juga untuk dia menentukan bajunya nanti deteksi untuk bajunya Jadi yang saya lakukan disini adalah deteksi bentuk tubuhnya dan memberikan rekomendasi pakaiannya Nah disini kita langsung ke alur kerja sistem Jadi alur kerja sistemnya dibagi dua yaitu Pertama deteksi untuk piksa manusianya sendiri dengan 3 train mobile net Lalu outputnya itu nanti adalah piksel atau nanti citra manusia hasil deteksinya Nah nanti output dari deteksi badan tersebut akan dijadikan input pada proses kedua Yaitu penentuan bentuk badan dan rekomendasinya Jadi nanti ada segmentasi citra bagian tubuh Nanti ada yang dipotong Terus penghitungan panjang Panjang lebarnya nanti dijelaskan juga Lalu klasifikasinya juga dijelaskan Nanti outputnya adalah jenis bentuk badannya apa Dan rekomendasinya seperti apa Nah disini kita Tadi saya menyinggung pre-ten mobile net Pre-ten itu adalah model deep learning setelah dilatih oleh sebuah data latih Nah disini pada model ini Telah dilatih oleh Pascal VOC 2012 Yaitu dengan arsitektur mobile net V2 Nah Pascal VOC ini adalah kumpulan dataset untuk mengenali objek Dan sejumlah kelas objek visual dalam adegan realistis Karena disini ada kelas Maka disini ada beberapa yang bisa dideteksinan model ini Dia sudah diuji dengan dapat mengenali 21 objek Nah disini 21 objek 21 itu 0 kode piksel 0 berupa background dan 1 sampai 20 untuk objeknya Nanti saya jelaskan lagi nanti di contoh kasus Nah disini proses mobile net sendiri Ada deep wise convolution Dimana terdiri dari convolution 3x3 yang menyaring input Lalu ada point wise Untuk mengambungkan nilai yang difilter Lalu ada batch normalization Untuk mensabilkan proses pembelajaran sistemnya sendiri di mobile net Lalu ada relu yaitu fungsi linear Jadi intinya dia mengubah nilai piksel Nilai menjadi 0 jika asalnya negatif Dan tetap mempertahankan jika lebih dari 0 Nah lalu langsung kita ke contoh kasus Jadi disini saya jelaskan bahwa Contoh kasus yang dikiri Di atas itu merupakan contoh kasus input Pada proses pertama yaitu Untuk pendeteksian mobile net sendiri Nah nanti outputnya Nanti setelah dilakukan proses mobile net Lalu dilakukan klasifikasi di tiap pikselnya Maka outputnya akan seperti yang di kanan Nah untuk penjabaran dari gambar kanan sendiri Sebenarnya bila di breakdown lagi Itu merupakan array piksel yang Sudah mempunyai kode deteksi Dari monitoring kode Dari mobile net video ini Dengan data set Dengan database Paskal VOC Bisa kita lihat disini ada terdeteksi 0 dan 15 Maka dari yang tadi slide sebelumnya Yaitu ada kode piksel 0 dan 15 Maka 0 itu adalah dideteksi background Dan 15 itu adalah terdeteksi manusia Makanya dihasil inputan untuk proses pertama ini Adalah pixel array piksel Yang 0 merupakan background 15 merupakan si objeknya tersebut Lalu proses pencarian titik batas Batas dan pemotongan Nah disini Mengetahui titik-titik yang dimana Citra tersebut yang kita tidak perlukan Untuk proses selanjutnya Jadi ada dua Yaitu batas atas kepala Dan batas bawah kaki Nah disini kita bisa lihat bahwa Disini kita inisialisasi dulu Lalu di repeat nanti Hasilnya itu adalah pixel yang ditandai Nah pada pencarian batas atas kepala Tracingnya adalah dari yang tengah Yang diberi pixel Pixel yang diberi kotak warna hijau Nah itu proses tracingnya Dari atas ke bawah Dari I, J 0,7 Bila tidak terdapat pixel 15 Maka dia turun ke bawah Hingga dia mendapatkan Angka pixel 15 Di contoh kasis kita Yaitu I, J nya adalah Korina 3,7 Nah untuk batas kakinya Itu karena kaki itu Dua kanan kiri Maka kita melakukan tracingnya Dari kiri ke kanan Yaitu dari I terbesar I 14 Dan dimulai dari J nya yang 0 Jadi dari yang Jadi proses tracingnya itu Dari yang warna hijau ini Dari kiri Pixel paling kiri bawah Ke kanan Lalu Bila tidak terdapat Pixel 15 Dia akan Minus 1 I nya menjadi ke 13 Dan J nya kembali lagi Ke 0 Begitu seterusnya Hingga Hingga 11 Kemanan I, J Lanjut Untuk Proses Keduanya Setelah tadi Kita deteksi Lalu Dipotong Dipotong itu artinya Pixel yang tidak terdapat Manusianya Bagian atas dan bawah Akan dipotong Menjadi yang Sebelah kanan Dan hasilnya bisa dilihat Sendiri di Yang bawah ini Yang atasnya Bagian atasnya sudah dipotong Dan yang kanan Ini bagian bawahnya sudah dipotong Nah lalu Setelah ini adalah Proses penentuan Garis bahu Pinggang dan panggul Beserta lebarnya Nah tadi setelah dipotong Dilakukan Membagi citra yang telah dipotong Pada proses berikutnya Menjadi 19 bagian Nah dengan cara Membagi rata-ratanya Menjadi 19 bagian Seperti ini Dan ini Cloud chartnya Jadi Dia akan Membagi 19 dulu Untuk Garis pertama Dia akan tracing ke kiri Sampai dia Tidak menemukan Pixel 15 Ketika Tidak menemukan Pixel 15 Maka dia akan Tracing kembali ke tengah Dan plus 1 Karena yang tengah tadi Sudah dipakai untuk Penentuan garis pertama Lalu ke kanan Sampai Sama Sampai tidak terdeteksi Pixel 15 Setelah itu Dia akan Setelah terdeteksi Maka itu adalah Menjadi panjang pikselnya Lalu ke bawah Dia Lalu Ke bawah Ke bawah Dengan Dengan penambahan Yang pembagian Yang Pembagian 19 Itu 19 Pixel Dikatakan Misalkan Contoh kasusnya Ada 190 piksel Bagi 19 Maka nanti Per 10 piksel Dia akan loncat 10 Lalu perhitungannya Sama seperti yang di atas Lalu Menurut DM Ani Suzaman 2019 Ini Garis yang memakili bagian Bahu Dengan Pembagian 19 Itu adalah Garis nomor 4 Sebagai lebar Bahu 8 Sebagai lebar Pinggang Dan nomor 10 Sebagai lebar Panggul Maka diambil Data Data tersebut Jadi disini Setelah dapat 3 Itu ada 82 67 Dan 71 Nah Menurut Kata Simon sendiri Kita langsung ke Klasifikasi Jenis tubuh wanita Itu menjadi 5 jenis Ada yang Berbentuk Oval Hourglass Triangle Persegi Dan segitiga Terbalik Nah Jadi disini Kita bisa Lihat bahwa Ada 5 Klasifikasinya Jadi jika Bahu itu Lebih 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 Kecil Daripada Panggul Maka Dia Bentuk Tubuh Segitiganya Adalah A Seperti ini Dan dia Kalau misalnya Bahunya Lebih lebar Panggulnya Lebih kecil Maka Segitiga Terbalik Atau V Nah Bila bahu Dan panggulnya Sama Maka Ada Ada Tiga Kemungkinan Bila Pinggangnya Juga Sama Maka Dia Berbentuk Tubuh Persegi Kalau misalnya Bahunya Lebih Besar Dari Pinggang Dan Bahunya Lebih Besar Daripada Panggul Maka Dia Kalau Dia Tengahnya Kecil Berarti Bentuk Tubuh Jam Pasir Kalau Bentuk Tubuh Oval Berarti Dia Pinggangnya Lebih Besar Lebih Lebar Maka Dia Oval Atau O Nah Jadi Kita Mengambil Tentu Kasus Bahwa Lebar Bahu Lebih Lebar Dibandingkan Dengan Lebar Panggul Disini Kita Bisa Lihat Lebar Bahunya 82 Dan Lewat Panggul Ajar 71 Maka Dia Bentuk Seperti Ini Maka Dia Berbentuk Tubuh Segitiga Terbalik Karena Lebar Bahu Lebih Besar Maka Dapat Dikor Dikor Sebagai Bentuk Tubuh Segitiga Terbalik Nah Langsung Kita Langsung Ke Pengujian Nah Pengujian Sendiri Saya Membagi Dua Ada Pengujian Alpha Dan Untuk Sistemnya Sendiri Dan Alpha Sebenarnya Ini Untuk UI Jadi Ada Nah Disini Kita Bisa Lihat Mulai Klik Button Choose File Nanti Ada Button Choose File Lalu Melih File Citra Tubuh Yang Diunggah Lalu File Terpilih Nah Nanti Yang Terpilih Akan Seperti Ini Dan Output Nanti Ada Di Choose File Di Sebelah Choose File Ini Ada Gambar Yang Kita Ingen Deteksi Lalu Menampilkan Hasil Deteksi Nah Disini Ada Dengan Klik Submit Itu Langsung Melakukan Empat Proses Yang Tadi Proses Bagian Bagian Kedua Kalau Di Proses Utama Nah Nanti Hasilnya Klasifikasi Dan Rekomendasi Baju Yang Digunakan Nah Seperti Ini Output Jadi Terlihat Berapa Lebar Pixelnya Lalu Bentuk Badannya Apa Sarannya Seperti Apa Nah Pengujian Sistemnya Sendiri Dibagi Empat Yaitu Pengajian Deteksi Manusia Lalu Untuk Memanggil Yang Kedua Untuk Pengambilan Cita Tubuh Dengan Jarak Ketinggalan Kamera Berbeda Lalu Pembagian Yang Berbeda Untuk Segmentasi Bentuk Tubuhnya Sendiri Nomor Empat Adalah Klasifikasinya Nah Pengujian Deteksi Manusia Ini Nilai Akurasi Presisi Recall Dan F1 Score Nah Ini Ada Empat Rumusnya Jadi Disini Ada Penjelasannya Penjelasannya Lalu Jadi Kita Mengambil Tiga Yaitu Online Dan Sumber Datanya Online Dan Hasil Foto Langsung Yang Kedua Ada Human Detection Database Warner 2020 Dan Crowd Human Shio 2018 2018 Nah Jumlah Sample Ini Kalau Bila Detalkan Ada 200 Citra Dan Setelah Melakukan Deteksi Maka Akurasinya Sendiri Adalah 97 82 Dan 98% Untuk Crowd Human Human Detection Database 82 Online Hasil Foto Langsung 97% Nah Ini Pengujian Jarak Jadi Mengambil Beberapa Angle Apa Beberapa Ketinggian Posisi Kamera Dan Jarak Terhadap Objek Nanti Dikonversi Dengan Faktor Pengali Nah Tabel Ini Kita Faktor Pengali Itu Jadi Membandingkan Nanti Hasil Auto Pixel Itu Bila Objek Bila Citra Diambil Dengan Objek 1,5 Meter Dan Ketinggian Kameranya 1 Meter Maka Faktor Pengalinya 0,397 Bila Terdeteksi Misalnya Bahu Lebarnya 94 Pixel Maka Dikali 397 Nah Ini Hasilnya Dan Kita Menempatkan Akurasi Terbesar Untuk Pengujian Keenam Yaitu Di Objek Dengan Jarak 2 Meter Optimalnya Di Objek Dengan Jarak 2 Meter Dan Ketinggian Kamera 0,75 Nah Ini Segmentasi Jadi Tadi kan Dibagi 19 Garis 19 Bagian Nah Kita Saya akan Membagi Untuk Menjadi 17 Dan 18 Dan 20 Dan 21 Nah Disini Bila kita Lihat disini Bahwa Pembagian Selain 19 Garis Itu Garis Tidak Dapat Mewakili Bagian Yang Dibutuhkan Misalnya Pada Pembagian 17 Garis Itu Tidak Ada Yang Dapat Mewakilkan Garis Bahu Pinggang Pun Panggul Pun Jadi Yang Optimalnya Pada Pengujian Saya Ini Dengan Pembagian 19 Garis Nah Lalu Pengujian Klasifikasi Dari Ada 11 Citra Ini Farhan Maaf Lebih Tercepat Ya Oh Ya Bu Nah Pengujiannya Input Citra Badan Lalu Diburikan Rekomendasi Bentuk Badan Yang sesuai Nah Jadi Kesimpulannya Dari Sini Yang Benar Itu Yang Benar Itu 9 Dari 11 Jadi Nah Dari Yang Pertama Itu Tadi Udah Disebutkan Pengujian Akurasinya 97 Online 85 Human Retraction Database 98% Cropped Human Nah Akurasi Ini Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Pre-tray Mobile Net Yang Sudah Di Pengujian Terlebih Dahulu Oleh Pascal VIOC Dengan Akurasinya 80 25 Lalu Jarak Optimalnya 2 Meter Dan Ketinggian 0,75 Pembagiannya Yang optimal Adalah 19 Garis Lalu Pengujiannya Adalah Memiliki Akurasi 82% Dari 11 Data Tubuh Manusia Dibandingkan Terima Kasih Langsung Ke Demonya Aja Demo Aplikasinya Nah Ini untuk Demo Aplikasinya Jadi Nah Disini Setelah Kita klik Choose File Ada disini Jadi Choose File Seperti ini Bentuknya Kita memilih Bentuk Badan mana Yang ingin Dideteksi Setelah Terpilih Setelah Terpilih Nanti Ada Di Nah Lalu Dia Berganti Disini Sebelahnya Ada Gambar Nama Gambar Yang Akan Dideteksi Lalu Kita Klik Submit Nah Setelah Klik Submit Keluar Hasilnya Maka Bentuk Badannya Apa Sarannya Apa Nanti Ada Keluaran Ini Ada Keluarannya Berpa Audio Sekian Presentasi Dari Udah, Bu Terima kasih, Farhan Selanjutnya sesi tanya-jawab Mangga Pak Asep atau Pak Ivan Lebih dulu, Farhan nanti dicatat ya Iya, Bu Ini pertanyaan-pertanyaan Angga Pak Oke Saya mau Lihat Nantinya korelasi antara Judul Tujuan dan kesimpulan Oke Jadi kalau kita lihat Judulnya adalah Penerapan segmentasi Citra untuk menentukan bentuk tubuh Dan rekomendasi pakaian Untuk menekra Oke Dan kemudian kita lihat di tujuan Ya Tujuan dari penerjaan ini adalah Mengukur kinerja sistem proses Pemersisaan citra Untuk menentukan bentuk badan Dan merekomendasi kan Bagi kinerjaan letra Oke Terus Terus Di sini Ada kata tunanetra Ada kata tunanetra Ya Nah sebetulnya di Apa namanya Di kesimpulan Tidak muncul tunanetra-nya Terlalu benih gitu loh Di kesimpulannya Padahal di judul tadi itu Ternyata-tertur Ada tunanetra-nya Jadi abis itu Makhliatan Tunanetra-nya Penelitra-nya Ya Oke Berikutnya Alaman 9 Alaman 9 Sebenarnya kamu Beli jelasin tadi Sebenarnya kita ulang aja Alaman 9 Ini halaman BDFKMU beda ya Dengan itu ya Dengan apa Pak? Ini kan kalau di BDFKMU Ini halaman 10 misalnya Kalau di Ini halaman 18 Yang bagian apa Pak? Kalau boleh tahu Daftar isinya apa maksudnya ya? Gini-gini Misalnya kamu lihat Di BDF Kan di Kalau di thumbnailnya Itu kan halaman Saya lihat halaman 17 Tapi kalau di Halaman yang ada di BDFKMU Di situnya Institut Analogi Nasional Sebenarnya Nah itu Kemudian Oh ini Pak Untuk yang Dari Judul Dari mulai Lembar Pengasahan Sampai daftar Lampiran itu Bukan Masih pakai Rumawi Pak Oh Oh iya Nah krusial sih Tadi Salah halaman saya Oke Jadi halaman Sembilan Itu Yang Sembilan Yang BDFKMU Coba Kalau 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 Kamu mau Membedakan Antara Tiga ini Yang Peer Inverse Dangel Dan Rethangel Ya Pak Nah itu Apa yang Membedakannya Kalau Peer Sendiri Sebenarnya Sebentar Pak Nah kalau Yang Peer ini Dia Lebar Bahunya Dan Lebar Bahunya Itu Lebih kecil Daripada Lebar Panggulnya Pak Makanya Dia Peer Bentuknya Segitiga Gitu Pak Nah Ya Sebentar Saya Potong Itu Berarti Gambar Itu Nggak 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 Ini Kayaknya Nggak Nggak Apa Ya Setelah Komposinya Oh Iya Pak Dipandain Gitu Iya Pak Pak Tanyaan Saya Kenapa Kamu Tiduk Tiduk Narek Tidak Atas Sampai Kebawah Badan Sama 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 Jadi Istilahnya Ini Mungkin Diperbaikan Sedikit Ya Cari Gimana Gambar Dari Sumber Untuk Yang Detek Untuk Yang Rekomendasi Pakaian Pak Oke Jadi Kalau Atasnya Lebih Pusat Panggul Bukan Dia Bir Ya Seperti Itu Pak Oke Untuk Kata Asing Untuk Berapa Saya Lihat Kata Asing Tidak Miring Oh Iya Pak Nanti Harus Dicek Lagi Terus Kita Lihat Tolong Menjelaskan Yang Ada Di Halaman 12 Gambar 28 Nah Jadi Untuk Yang Ini Itu Asing Tektor CNN Secara Keseruluhan Pak Jadi Ada Feature Learning Sama Classification Nah Disini Karena Saya Memakai Pre-train Jadi Saya Hanya Menjelaskan Gambar Besarnya Aja Bahwa Di Yang Pertama Itu Ada Convolution Lalu Ada Pulling Terus Ada Relu Juga Nanti Setelah Itu Nanti Ada Klasifikasi Nah Klasifikasinya Sendiri Saya Kan Memakai Untuk Pascal VOC 2012 Yang Bisa Mendeteksi Untuk 12 Bentuk 21 Kode Pixel Yang Dideteksi Yang Macitra Jadi Ini Semua Tahap Ini Jalan Tahapan Tahap Ini Sebenarnya Kalau Secara Sistem Secara Arsitektur Harusnya Dijalanin Di Dalam Si Pre-train Itu Pak Harusnya Kalau kamu Kerjain Enggak Kalau Saya Karena Pakai Pre-train Pre-train Jadi Si model Ini Sudah ada Bobotnya Sudah ada Nilainya Jadi Saya Tinggal Saya Gunakan Untuk Deteksi Manusianya Mungkin Kalimatnya Di bawahnya Di Ini Saya Perhatikan Kurang Saya Kurang Paham Arsitektur Seperti apa Tahapan Tahap Lebih Di Perhatikan Terus Gambar 2.10 Koronasinya Apa Dengan Tadi Dengan Gambar Yang Arsitektur Jadi Jadi Di Gambar 2.10 Sendiri Ini Saya Menampilkan Bahwa Saya Memakai Mobile V2 Dari Mark Sandler AH 2018 Nah Di sini Saya Menjelaskan Bahwa Di gambar Ini Sebenarnya Sama Seperti Yang Di Gambar 28 Ini Arsitektur CNN Secara Secara Umum Nah Di sini Kita Bisa Melihat Bahwa Di Di Ilustrasi Di sini Enggak ada Gambar Anjing Di pinggir Itu Dia Makin Mengecil Artinya Dia Dapat Melakukan Klasifikasi Hingga Pixel Pak Jadi Makanya Untuk Penelitian Saya Di Yang Yang Pertama Ini Yang Proses Pertama Ini Keluarannya Adalah Array Pixel Tadi Yang Telah Dikodekan Sesuai Dengan Pascal POC Itu Pak Jadi Yang Kamu Pak Yang Di Atas Atau Yang Di Bawah Ini Yang Ini Yang Jadi Yang Ini Itu Yang Gambar 28 Itu Masih Secara Umum CNN Lalu Setelah Spesifik Ngomong Untuk Mobile Net Sendiri Seperti Ini Pak 210 Ini Saya Memakai Ini Mobile Net V2 Dengan Alasan Bahwa Mobile V2 Ini Yang Setelah Di Pre-trained Oleh Pascal VOC Dia Bisa Mendeteksi Hingga Nilai Pixel Berarti Kan Ada Semacam Apa Ya Kamu Menyebutkan Ada CNN Ada Mobile Net Ada Paschal Punya Paschal Itu Pre-trained Iya Nanti Coba Nanti Digambarkan Korelasi Antara Di Alt Tadi Perbaik Supaya Korelasi Antara Ketiga Ini Bisa Kelihatan Terus 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 Sekarang Metode Penelitian Tiga Untuk yang tadi Pembagian Untuk Bisa dilihat Yang gambar Tiga Dua Belas Jadi Secara bertahap Pak Jadi Sistem ini Saya pakai Sudah bisa apa Sudah bisa Ternyata Sudah deteksi Terus Oke Keluar dari deteksi Terus Sudah Dirubah lagi Ditambahin lagi Apa Hingga Tujuan sampai Tujuan akhirnya Tercapai Gitu Akan lebih baik Kalau kamu Berjelaskannya Sesuai dengan ini Misalnya Requirement Weathering And Analyze Ini Ngapain aja Kamu Oh Iya Pak Ya Ngapain aja Kamu Susunan di laporannya Itu Saat likelihood Dan Ya Pak Oke Ntar 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 Tiga 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 Oh Tiga 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 Sebelas Tiga 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 Hai poin terlihat kemudian saya mau nah ini saya Ustadz tadi pernah lihat gitu contohnya dimana ya Oh di lampiran kayaknya ya yang gambar orang-orang banyak Oh iya di lampiran Pak ada yang ada yang jongkok ada yang apa tuh orangnya harus gambar asli Pak jadi nggak bisa kalau karite atur kayak gitu nggak bisa kedeteksi berdiri tegak ataukah sepertinya di lampiran-lampiran itu kan ada yang setengah dongkok ada yang apa nah ini untuk di lampiran sendiri ya Pak Hai barang saya ada dulu saya lupa tadi mau banyak tentang begini banget nah terhadap awal-awal sih ada yang tegak gitu ya ya Pak Hai terus latar belakang itu harus apa harus artinya warnanya enggak harus tertentu Enggak terima kasih warna Pak tapi kalau untuk jadi untuk lampiran sendiri ini saya menggunakan di tabel maaf apa bentar untuk halaman 48 tabel 4.8 nah disini tuh saya eh ini kan ada sumber datanya ada 123 nah itu tuh datanya seperti apa saya lampirkan di sini dan untuk pengujian ini itu untuk pengujian pengujian pertama itu digunakannya hanya untuk deteksi apakah terdeteksi manusia atau tidak gitu Pak yang halaman halaman 48 48 ya Pak oke nah kita coba ke lampiran ya sebentar ya nah di lampiran ini kan ada lampir gambar nomor 0 0 5 sama 0 0 6 ya boleh Pak ada lampiran 1 Pak ya lampiran berapa ini ya kan itu hasilnya tp tn fp fn-nya sama karena posisinya beda bisa maka menjelaskan akan bisa sama karena eh di dua cita ini dia terdeteksi bahwa ada piksel manusianya Pak makanya dia hasilnya tp-nya adalah satu dan tp-nya di sini tuh positif itu adalah jika cintra inputnya sendiri terdapat manusia dan dibaca oleh sistem itu terdapat manusia ada hasil output ya piksel manusia maka tp-nya itu menjadi satu Pak jadi berarti ini untuk menentukan dia objeknya manusia Pak bukan begitu kan iya Pak seperti itu iya oke nah ini ini muncul kesimpulan kamu bahwasannya di pos apa eh Hai apa ya eh posisi ataupun orangnya sendiri tidak perlu harus berdiri tetap berdiri tegak gitu ya bisa ngapain-ngapain aja itu muncul gak ini kamu nuliti ini kamu nuliti penelitian ini penelitian kamu atau penelitian orang penelitian saya eh apanya apa maksudnya ini lampiran ini adalah penelitian kamu atau penelitian orang lain untuk lampiran satu sendiri fotonya adalah saya ngambil dari sumber online dan hasil foto sendiri Pak nah berarti kan tidak ditentukan oleh apa ya hasilnya gaya seseorang untuk berdiri kan iya iya Pak nah kesimpulan enggak ada gak itu enggak ada kalau nggak salah tidak sempurnaan di sini eh saya hanya menyantumkan akurat ketidaksempurnaannya sendiri dikarenakan cita terlalu gerak atau buram dan objek manusianya terlalu kecil dan berbau dengan background itu Pak nah ini kan kamu pada intinya kan memperoleh akurasi untuk menentukan nomor satu ini itu lampiran satu bukan kesimpulan satu ini yang mana Pak kesimpulan satu nomor satu ya Pak itu yang pertama itu dari lampiran lagi bukan ada korelasinya itu ya jadi yang 97% itu lampiran satu oleh sumber data online lalu yang 82% itu human detection database itu lampiran 2 nya dan 98% itu dari crowd human lampiran yang ketiga Pak ya artinya kan maksud saya gini kenapa kamu gak masukin bahwa orang itu tidak harus berdiri tegak oh iya Pak karena akan lebih kelihatan hidup bahwa ya kamu tuh akurasinya makin tinggi dan orang itu ya tidak perlu pas tegak-tegak amat gak ada kakinya pun bisa dianggap orang gitu kan oh iya Pak ya ini tambahin itu biar lebih apa istilahnya lebih value nya jadi gede gitu loh oh iya iya Pak ya iya Pak oke kita aja dulu sementara silahkan Pak Aset ya nungun Pak Ivan mau gak Pak Aset oke terima kasih saya pengen melihat itu pembagian badan yang diambil tuh ada berapa tadi tiga ya tiga bagian ya 19 pak untuk pembagian mana dulu ya Pak bagian badan yang diambil bagian badan yang diambil oleh kamera kameranya ada berapa kameranya satu Pak terus yang bagian yang diambilnya apa aja tubuh aja citra tubuh Pak bahu oh yang bagiannya untuk bagiannya lebar bahu lebar pinggang tiga 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 ya emang ini dari apa namanya dari pengambilan apa namanya tipe apa bagian tubuh saja sudah sudah dengan yang yang apa dengan yang manual ya masih masih jauh ya yang manual udah lebih banyak pengambilan keempat ya ya eh ini baru tiga bagian jadi dada pinggang panggul bahu pinggang panggul ya Pak bahu pinggang sama panggul nah sesudah diambil itu direkom putih lagi enggak setelah diambil langsung langsung masuk ke perbandingan Pak karena udah ketahuan kan lebarnya berapa nah untuk bahu untuk pinggang dan panggulnya Pak oh tidak di tidak ditelusuri per pixelnya dari dari badannya itu kamu ngambil dari model ya iya dari dari yang citra citra uji apa citra yang pertama masuk itu outputnya seperti di gambar maaf Pak di gambar 3.14 halaman 19 itu keluarnya seperti itu Pak maksudnya Pak Asep setelah setelah dibagi itu setelah dibagi gimana cara menghitungnya kan itu dihitung lagi kan pixelnya gitu kan ya nah untuk pembagiannya sendiri bisa dilihat di sini Pak untuk gambar 3.25 itu nanti klasifikasi bentuk badannya jadi nanti dibandingkan si lebar lebar pixel si bahu pinggang dan panggulnya Pak ya jadi sebenarnya tidak ditelusuri tapi langsung dibandingkan lewat model yang berapa lima itu ya lima model ya lima atau enam ya iya lima model lima model kan ya jadi langsung itu yang dipakai iya Pak dari tidak ditelusuri per pixel misalkan dari bahu ditelusuri sampai ujung bahu dimana gitu ya kemudian pinggang itu itu ada penelusurannya Pak itu panjang apa lebar itu tuh ada penelusurannya di gambar 3.23 itu flowchartnya Pak Farhan juga dijelaskan setelah dia bagi gimana cara dapet angkanya cara dapet ukurannya Farhan oh ya boleh jadi jadi setelah proses tadi pemotongan yang atas bawah itu lalu dari dari pixel itu dibagi 19 bagian jadi misalkan ada contoh misalnya setelah dipotong tinggi pixelnya itu 190 dari yang atas kepala sampai bawah kaki maka jika dibagi 19 bagian maka hasilnya 10 pixel yang artinya 10 pixel itu diberikan garis berupa penanda bagian tubuh tersebut jadi nanti misalkan misalkan pixel ke satu itu ada di sini Pak ada di tengah nah nanti dia akan akan mencari bahwa di sini ada pixel 15 nya gak kalau ada maka ada di di saya ada variable Z nah variable Z itu dia khusus menghitung total panjang pixel jadi nanti Z nya plus 1 hingga ke kiri hingga tidak terdeteksi pixel manusia ketika tidak terdeteksi dia akan ke bagian yang kanan yaitu ke tengah tapi plus 1 karena yang tengah tadi pertama kan udah dideteksi maka langsung ke kanan Z nya plus lagi hingga hingga ujung lalu dia maka itu adalah lebar sih bagian bagian pertama ini bagian pertama ini adalah Z pixel nah nanti setelah itu karena pembagiannya di sini dari 90 apa pembagiannya adalah 19 19 garis maka ada 10 pixel maka pixel ke 20 plus 20 maka ke sini nanti di tracing lagi pak begitu seterusnya sampai ketemu bagian bahu pinggang sama panggul cara mengetahui batas panggul batas pinggang batas bahu itu gimana sih mengetahuinya kan jadi tadi seperti yang saya jelaskan di gambar saya jelaskan aja dari contoh gambar 3.15 nah disini diberikan contoh aja pak jadi disini kan ada pixel 15 gitu pak 15 itu adalah data deteksi manusia bila kita lihat ke tabel 3.1 yaitu bahwa kode pixel 15 itu adalah manusia dan itu adalah background nah dari dari sini kita bisa lihat bahwa kita ambil contoh pixel 15 yang paling atas yang mendekat di background nah jadi tracingnya kurang lebih di di gambar 3.18 pak ini untuk yang kepala jadi dari yang 3.18 3.18 ini kita bisa lihat bahwa bahwa i, j nya itu kan 0.7 misalnya kita mulai untuk pencarian yang kepalanya pak misalnya di i, j nya 3.7 nanti dia maaf supaya lebih jelas mungkin sambil di share screen aja ya jadi kebayang dosen di file pdf nya kalau batas manusia dengan luar itu gampang tapi batas antara bahu apa kepala dengan bahu dengan pinggang pinggang dengan panggul nah itu cara memberikan batasannya gimana kamu oh cara mengetahui bahwa itu kalau dengan yang luar tidak ada masalah oh iya 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 batas bagian dari badannya itu ini batas bahu loh ini batas pinggang oh iya 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 coba aku sihat nanti eh nah disini untuk jadi melihatkan pembagian garis tadi ya pak dan lebarannya bahwa jadi menurut Dem Anizuzaman ini dia garis yang mewakili bagian bahu itu adalah garis nomor 4 sebagai lebar bahu jadi eh eh lalu garis nomor 8 sebagai lebar pinggang dan garis nomor 10 itu untuk lebar panggul gitu pak jadi udah ada referensinya bahwa dia tuh garis yang keempat dari pembagian 19 garis itu bahwa itu adalah lebar bahu sedangkan nomor 8 itu sebagai lebar pinggang dan nomor 10 itu sebagai lebar panggul gitu pak jadi nanti pada saat pindahan posisi kamu langsung bandingkan dengan standar ya pak nanti dari sini maka yang diambil tuh hanya tiga tiga garis itu aja dari yang pembagian 19 garis itu pak nah ini contohnya di gambar 2.6 jadi ada hanya tiga yang diambil dari pembagian 19 garis tadi itu pak yang saya ini tuh batas atas batas atas batas atas bahu batas atas batas atas bahu batas bawah bahu kan gitu kan ya kan bahu tuh nggak nggak rata gitu ya oh iya pak tapi bentuk langkung jadi ada nanti kali kiri karena juga ada batas minimum ada batas nanti bentuk apa namanya kontur gitu ya nah ini yang yang ditanyakan tuh kamu mengambil kontur kontur bahwa disana tuh mulai bahu kemudian itu di akhir bahu ya nah disini batas awal pinggang dan batas akhir pinggang yang kemudian disini kan hanya strip-strip aja kan ya mungkin diambil rata-rata saja bukan maaf pak bukan rata-rata jadi kita jadi saya tuh ngitung pixelnya memang pixelnya ada 82 pixel di untuk bagian itu tuh pak bahu tuh dari atas ke bawah dari kanan ke kiri sorry ya segini tuh pak lebarnya itu 82 gitu enggak tapi maksud saya tuh bukan lebarnya tapi batas atas batas atas itu kan tidak 82 semua kan batas atas itu tidak 82 semua batas atas itu maksudnya gimana ya pak saya kurang saya kurang nanggap maksudnya bahu itu kan ada mulai sejak 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 di atas nih ya nanti turun ke bawah kan sampai eh ke batas bahu ya bentuk lengkung kan ini kan ya iya pak tapi sebenarnya udah ditentukan nah jadi saya ngambil referensi itu sudah ditentukan pak bahwa bahu tuh kalau dalam input yang tadi yang pixel itu emang diambilnya yang yang garis ininya aja pak yang di sini oke oke itu pinggangnya 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 di yang sini yang apa yang kalau di sini tadi ya yang tengah itu pak mungkin yang itu ya Farhan yang 17 dibagi 17 apa dibagi 19 part ya 19 bagi 19 iya tadi sudah menyesuaikan dengan model model bentuk tuh kan ya nanti jadi di sini ada batasan masalahnya pak bahwa yang di inputkan itu harus memang memang berdiri tegak di tengah jadi sudah di setting dari awal pak ya masalahnya saya sudah menemukan aplikasi ini aplikasi pengambilan citra badan untuk ini ya untuk bentuk untuk penjahit itu ada yang sudah punya aplikasinya itu detail banget gitu ya sampai 3 dimensinya itu dia menggunakan 19 kamera untuk mengambil citra apa namanya bentuk baju secara keseluruhan gitu ya kalau itu maksudnya berarti kayak 3D modeling gitu ya pak itu ya 3D modeling gitu modelnya dijahit jadi pakai perbagian itu dijahit disambung gitu ya iya pak nah ini ini kayaknya masih masih jadi bagian ini nanti di di apa namanya dihubungkan dengan model yang dari dari model dari bentuk badannya si apa namanya si customer ya bentuk badannya seperti apa nanti dia akan buat relitnya nanti sesuai dengan bentuk badannya gitu kan ya iya pak pengembangannya iya kan begitu iya pengembangannya mungkin bisa kesana iya pak titik bahunya titik pinggangnya titik panggul kan semua satu titik aja kan ya iya nanti disesuaikan dengan bentuk badan secara keseluruhan iya pak tidak diambil per titik kan gitu ya lengkung konturnya kan ya jadi bayang saya itu tadi kan ada batas atas bahu nanti sampai mana nih ukuran bawah itu 7 oh iya pak ini jadi udah memang udah ditentukan pak garisnya bukan disana kan ya terbentuk model model ini model bentuk badan Farhan kan udah pernah muji kan sebelumnya kalau dibagi selain 19 gimana iya jadi pak saya juga udah melakukan pengujian untuk jadi kan disini kan untuk menurut referensi saya tuh kan dibaginya 19 bagian kan bentuk badannya nah saya coba untuk dia plus 2 dan minus 2 jadi untuk 17 bagian 18 bagian untuk 20 bagian dan 21 bagian jadi masing-masing itu 5 kali saya cobain dan ternyata untuk pembagian 7 jadi bisa dilihat di tabel 4.12 bahwa nomor pengujian 1 itu untuk 17 garis itu hasil garisnya itu untuk yang bahu dan pinggang itu tidak dapat mewakili jadi misalnya kalau untuk 19 garis kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa bahu itu garis keempat pinggang itu garis ke delapan panggul itu garis 10 dari ke dari pembagian 19 garis itu nah untuk yang 17 tuh 17 garis nggak bisa pak untuk yang bahu dan pinggangnya dia tidak mewakili bagian tersebut nah untuk pengujian kedua itu saya cobain bagi 18 garis ternyata bahu dan pinggangnya bisa tetapi ternyata panggulnya nggak bisa pak jadi nggak pas nggak pas di situ nah lalu untuk pengujian 3 tadi udah saya jelaskan dan yang saya pakai itu yang itu untuk yang nomor pengujian 4 itu untuk 20 garis itu bagian pinggang dan panggulnya bisa bisa dia geser plus 1 tapi bahunya dia tidak dapat mewakili pak lalu untuk yang pengujian kelima yang terakhir itu 21 garis yang hanya bisa mewakili itu hanya pinggang saja di garis ke 9 dari pembagian 21 garis untuk yang bahu dan panggulnya tidak bisa mewakili pak ya karena tergantung model ya ya jadi memang dibatasi model yang jadi referensi ya apa tadi itu menggunakan pre-training ya jadi pre-trainingnya sudah sama yang punya data ya 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 sudah ada pembuatnya ya pak jadi apa namanya tidak dari awal kamu membuat data setnya ya memang kalau tidak membuat data set tergantung dari apa yang sudah dilakukan oleh pembuatnya ya 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 tadi juga ada masukan dari pak Ewan disatukan untuk tiga itu untuk dari peritrain sendiri terus si pas kalsiosinya sendiri keterhubungannya seperti apa nanti bikin direvisi ini panas Be adek kamu ini gimana kamu tidak tidak ini tidak melihat bagaimana dilakukan data yang di trainingnya seperti apa nggak nggak melihat karena saya mengambil modelnya yang kris pre-training jadi nggak punya data set sama sekali ya untuk pengujian ada pak untuk pengujian kan saya ambil dari yang tiga ini dari jadi kan itu kan yang dari pre-training nah jadi lalu saya si model yang sudah jadi ini saya uji lagi dari tiga jenis database berbeda pak bisa di tabel 4.8 yang saya maaf nah ini pak untuk yang jadi yang dari yang si model itu walaupun pre-training saya tetap mau coba untuk dia akurasinya berapa jika mengambil data sumber data lain nah disini dari tabel 4.8 itu saya mengambil dari tiga jenis sumber data yang berbeda jadi yang pertama itu adalah online dari online saya online dan hasil foto langsung jumlahnya 100 citra lalu yang kedua itu adalah human detection database Werner 2020 saya ambil sampelnya 50 citra dan yang ketiga itu adalah crowd human dia jumlah sampelnya 50 citra pak dan citranya kalau mau apa bukan contohnya emang memang yang diujikan itu di lampiran satu dua dan tiga pak disitu semua yang citra yang saya ujikan ada disitu iya saya nggak saya nggak saya nggak melihat data yang di trainingnya ya oh iya nggak pak jadi apa sebenarnya jadi kamu hanya menggunakan output hasil dari training yang dilakukan ya iya pak seperti itu di sumber datanya di mana pascal POC 2012 pak disana hanya hanya memberikan output trainingnya aja ya itu data data database nya itu pak raw nya nggak dikasih ya apanya pak raw datanya nggak dikasih raw datanya nggak pak tapi untuk tabelnya sendiri ada berapa yang diujikan ada ada apa itu berapa yang diuji dari raw data yang itu tuh saya cuman lihat estimasi itu hanya dia menuliskan 4 ribuan untuk manusia pak jadi memang paling besar itu manusia itu 4 ribuan oh di masjid gabung sama ini ya yang lainnya yang lainnya beda lagi ada berapa-berapa gitu jadi totalnya lumayan banyak sih pak untuk yang ini makanya dia bisa meneteksi 21 jenis apa memberikan output berupa 21 jenis pixel yang berbeda pak itu gak ada rekonstruksi dari dari apa yang sudah di dapat itu pinggang pinggul rekonstruksi rekonstruksi paling untuk saya berikan ininya pak maaf saya berikan prototipenya kurang lebih pengambilannya seperti ini pak di gambar 3.34 halaman 37 kurang lebih seperti itu jadi orangnya dia sudah disitu ditempatkan di 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 penanda jadi beri penanda orangnya disitu kalau difotokan nanti outputnya keluar gitu gak di rekonstruksi ulang ya iya pak kalau rekonstruksi memakan metode lagi sih ya mungkin itu jadi batasan mungkin ya tidak terhadap hasil penggunaan yang mana pak rekonstruksi untuk apa pak jadi bentuk badan digabung gitu bentuk badan dari panggul sama dada panggul dada dada pinggang sama panggul bahu bahu pinggang dan panggul yang dipakai yang dipakai itu itu kan ya direkonstruksi ulang bentuknya seperti apa gitu mendikasi ukuran-ukurannya aja karena dari apa dari saya yang baca kemarin para customer memang masih apa namanya sering protes gitu tidak sesuai ini bentuk badan saya dengan bentuk badan saya gitu kalau mengambil hanya beberapa bagian saja yang punya apa namanya penjahit gunung cukup besar penjahitnya jadi dia membuat aplikasi yang tangih gitu untuk bisa ngambil gambar keseluruhan ukuran tubuh sampai 3 dimensi lengkap 19 kamera dia pakai jadi dalam negeri pak dalam negeri, Jakarta nama aplikasinya apa pak saya lupa ya saya juga lagi memang lagi mengambil objek tiga dimensi yang keluarnya model tiga dimensi dari pakaian udah sampai 19 kamera kita baru tiga mikirnya baru tiga integrasinya lumayan juga jadi memang sudah ada ruangan khusus tinggal masuk aja dia ngambilnya mungkin 20 detik udah langsung rekonstruksi semua aduh setang banget jauh nih dengan penelitian kita ini untuk ini aja bu di gambaran kira-kira pengembangan lah pak kira-kira pengembangannya metodenya gimana sih kalau saya lihat itu memang diterusuri permukaan permukaannya diterusuri nanti dijahit gitu iya sih di stitching sih pak di stitching itu dari 19 kamera wow dimodeling dulu terus nanti di ya memang agak lumayan kompleks ya pak butuh beberapa orang iya sih ya harapannya sih memang nyampe ke sana sih pak nanti harusnya bisa ya dapet dulu metodnya nih kayak gimana nemu nanti kayaknya bisa iya pak betul pak setuju sih iya mungkin itu aja untuk informasi iya iya terima kasih pak itu dulu iya oke terima kasih pak Pak Iwan mungkin ada yang mau ditambahkan lagi pak Pak Iwan nyari tombolnya dulu enggak kira lagi udah ngorok udah kedengaran ngorok protes oh enggak pak gimana ada yang kita mau ditambahkan lagi enggak ada oh oke kalau gitu berarti ini Farhan ditutup aja dulu nanti kita diskusinya mungkin ya pak Asep sama pak Iwan nanti mungkin kita panggil lagi untuk hasil akhir gitu ya pak itu ya pak Aya Mangga silakan Farhan ditutup dulu presentasinya ya sekian presentasi dari saya terima kasih untuk bu Irma Pak Iwan dan Pak Asep dan mungkin banyak ukurannya saya minta maaf mungkin nanti kedepannya bisa dilakukan pengembangan lagi dari penelitian saya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video